Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 141. Sementara itu di pihak Belambangan juga diadakan persiapan untuk menyusun kekuatan karena mereka dapat menduga bahwa tentu Mataram tidak akan berhenti sampai dapat merampas kembali Pasuruan saja. Balat tentara Mataram tentu akan datang membalas dengan serangan besar-besaran. Tadinya, pimpinan seluruh pasukan gabungan di Belambangan oleh Adipati Santa Guna Alit di Belambangan diserahkan kepada Bagawan Kalas Renggi. Akan tetapi, kini pimpinan itu diperkuat, menjadi pimpinan gabungan terdiri dari Bagawan Kalas Renggi sebagai wakil Kadipan Belambangan, Tejakas Malah sebagai wakil kerajaan di Bali, dan Raden Satyabrata sebagai wakil dari Kumpeni Belanda. Dua orang itu dipilih karena semua orang mengetahui bahwa dua orang muda itu masih lebih sakti dibandingkan Bagawan Kalas Renggi. Tiga orang ini dibantu Arya Bratadewa dan Nichandra Dewi, dua orang tokoh Banten yang menjadi anak buah Kumpeni Belanda, Resisapu Jagad Pertapa dari Merapi, Bagawan Doakaton Pertapa Gunung Bromo, Kaladama dan Kalajana yang disebut Dwi Kala Murid-Murid Bagawan Kalas Renggi, Raden Dirasani dan Raden Dirasanu Putra Kembar Sang Adipati Belambangan dan kini Raden Dirasani dibantu oleh Niken Darmini yang menjadi tunangannya, Cakra Sakti dan Candrabaya dua orang Senopati dari Bali, Kidartoko dan Gurunya, Kiai Kas Malapati Adik seperguruan Bagawan Kalas Renggi, Madi Sukasada dan Kiai Ngurah Pacung dari Bali yang memimpin dua laksa orang prajurit dari Bali untuk membantu Belambangan, dan Kirandu Japang tokoh Madura yang membawa 3.000 orang pasukan. Belambangan benar-benar kini mengerahkan segenap kekuatan gabungan untuk menggapi Mataram. Dan mengingat betapa di pihak Mataram terdapat banyak pula orang yang sakti mandraguna, Sang Adipati Belambangan mengutus dua orang putra kembarnya, Dirasani, dan Dirasanu, diperkuat pula oleh Tejakas Malah, untuk pergi ke Bali, menghadap Sang Bagawan Eka Berata di Gunung Agung, Bali, agar Sang Pertapa itu berkenan membantu Belambangan menghadapi para tokoh sakti mandraguna yang membela Mataram. Semua tokoh di Belambangan mengharapkan kedatangan Sang Bagawan Eka Berata yang dapat diandalkan melawan orang-orang sakti mandraguna yang membela Mataram. Akan tetapi yang ditunggu, tunggu tidak datang dan yang muncul malah seorang gadis yang datang menantang Kisarwatama yang kini berada di Belambangan menjadi pembantu Satyabarata. Gadis itu adalah Ratna Manohara. Seperti telah kita ketahui, Ratna Manohara minggat meninggalkan Dria Pawitra, meninggalkan ayahnya, Kisarwaguna yang menjadi ketua Dria Pawitra. Dara ini marah dan merasa malu sekali karena ayahnya telah mempergunakan siasat untuk menjodohkannya dengan Bagusa Jiwo dengan cara menyuruh Kisarwaluhung dan Kisarwajati, dua orang pamannya untuk menyamar dan menculiknya agar ia dotolong Bagusa Jiwo dan agar Niken Darmini yang disangka Joko Darmono itu melihat ia berdekatan dengan Bagusa Jiwo. Akan perbuatan ayahnya yang berniat menjodohkannya dengan Bagusa Jiwo akan tetapi menggunakan akal licik itu amatlah hebat. Niken Darmini menjadi marah sekali dan nyaris membunuhnya. Sahabat baik itu kini amat membenci ia dan Bagusa Jiwo dengan cara seperti itu, betapapun ia mengagumi pemuda itu. Ia tidak boleh berjodoh dengan Bagusa Jiwo dan menghancurkan hati Niken Darmini. Semua ini gara-gara ulah pamannya, Kisarwatama yang menghianati Dria Pawitra, menjadi pembantu belambangan menyerang Dria Pawitra yang tidak membantu belambangan memusuhi Mataram. Kalau Kisarwatama tidak berulah sebagai penghianat, tentu Bagusa Jiwo tidak akan pernah muncul dan hubungan antara Bagusa Jiwo dan Niken Darmini yang menyamar pria itu tidak akan terganggu dan retak. Ia menyesal sekali dan kemarahannya ia tumpahkan kepada paman gurunya, Kisarwatama. Maka dengan nekat ia yang minggat dari ayahnya, kini memasuki belembangan dan setelah di depan Istana Kadipaten Belembangan, ia berteriak-teriak menantang Kisarwatama agar keluar. Ia maklum bahwa di situ terdapat banyak orang sakti mandraguna, akan tetapi gadis yang sudah nekat karena marah dan malu ini tidak takut. Kisarwatama, manusia tak mengenal budi, manusia rendah budi yang menghianati perguruan sendiri, keluarlah dan mari membuat perhitungan dengan aku. Demikian gadis itu berteriak-teriak marah. Para prajurit jaga maju dan menghadapinya, memandang dengan heran. Hei, siapakah Andika yang berani membuat ribut di sini? Perwira pengawal yang memimpin anak buahnya bertugas jaga di depan Istana Menghardik. Aku Ratna Manohara dan tidak ada urusan dengan belembangan. Aku mencari Kisarwatama, penghianat perguruan kami. Suruh dia cepat keluar untuk menerima hukuman. Kisarwatama adalah seorang yang baru saja membantu belembangan dan tidak begitu dikenal oleh para prajurit yang hanya mengenal nama tokoh, tokoh besar yang berilmu tinggi. Maka mendengar ucapan Ratna Manohara, mereka saling pandang dan mengira gadis itu hanya mencari keributan. Hem, Andika memang mencari keributan. Kami harus menangkap Andika untuk dihadapkan pimpinan kami agar diselidiki karena sikap Andika mencurigakan. Perwira itu memberi isarat kepada anak buahnya dan dua orang prajurit segera maju menghampiri Ratna Manohara. Tidaklah aneh kalau laki-laki menghadapi wanita cantik lalu muncul ulah nakalnya. Demikian juga dua orang prajurit itu. Melihat Ratna Manohara yang ayu manis dengan bentuk tubuh yang menggerahkan, tangan-tangan mereka meraih seolah berlomba untuk segera dapat memeluk dan menangkap gadis itu. Akan tetapi Ratna Manohara menggerakkan kedua tangannya, dengan cepat sekali kedua tangan itu menampar. Pelat! Pelat! Dua orang prajurit itu mengaduh dan terpelanting roboh. Pipi mereka membengkak kebiruan terkena tamparan tangan halus gadis itu. Melihat ini, perwira itu terkejut dan marah. Dia berseru nyaring dan melompat ke depan, menerkam ke arah darah itu. Akan tetapi dia terlalu memandang rendah atau terlalu mengagulkan diri sendiri. Terjangannya luput dan ketika dia membalik, perutnya disambar kaki Ratna Manohara yang mencuat mengirim tendangan. Gup! Perwira itu terjengkang dan roboh, mengaduh-aduh sambil menekan perut yang tertendang dan terasa mulas melilit-lilit. Akan tetapi kemarahanannya mengatasi rasa nyerinya dan dia memberi aba-aba kepada sembilan orang prajurit anak buahnya sambil mencabut pedangnya. Ratna Manohara dikeroyok dan gadis ini mengamuk dengan tamparan dan tendangannya. Gerakannya amat cekatan, akan tetapi karena ia tidak ingin melakukan pembunuhan dan tidak ingin bermusuhan dengan pihak belembangan, ia hanya mempergunakan kaki tangannya, tidak mencabut pedangnya. Para pengeroyok itu berpelantingan dan pada saat itu muncullah Satya Brata. Hei, berhenti, jangan mengeroyok seorang gadis. Memalukan sekali. Bentaknya dan para pengeroyok itu menjauh sambil memapah teman, teman yang menjadi korban tamparan atau tendangan Ratna Manohara. Satya Brata kini berdiri berhadapan dengan Ratna Manohara. Gadis itu memandang dengan sinar mata mencorong marah karena ia mengenal Satya Brata yang dulu ikut menyerbu Dria Pawitra dan orang ini amat sakti mandraguna. Dulu pun kalau tidak ada Bagusa Jiwo yang mampu menandinginya, pihak Dria Pawitra tentu kalah dan tidak ada yang mampu mengalahkan laki-laki yang matanya agak kebiruan ini. Satya Brata merasa pernah melihat gadis itu, akan tetapi dia lupa lagi dan tidak mengenalnya. Matanya yang kebiruan bersinar dan wajahnya berseri, mulutnya tersenyum genit ketika dia melihat betapa cantik menariknya gadis yang berada di depannya. Ai, adik yang cantik, gadis yang ayu manis, siapakah engkau dan apa engkau datang membuat ribut di depan Istana Kadipaten Belembangan? Tanyanya dengan suara ramah dan sikap yang tanpa disembunyikan mengandung berahi. Ratna Manohara yang biasanya pendiam dan kalau bicara lembut itu kini dapat bicara ketus karena hatinya yang dipenuhi kemarahan. Aku tidak ada urusan dengan kamu atau siapa saja di Belembangan. Aku hanya hendak bertemu dengan si pengkhianat Sarwatama, manusia tak kenal budi itu. Suruh dia keluar. Mendengar itu, tiba-tiba Satya berata teringat. Dia tersenyum lebar. Wah, kiranya engkau ini putri ketua dia, Pak Witra, yang keras kepala itu? Bagus sekali. Apakah kini engkau menyadari dan ingin bergabung dengan kami untuk Enentang Mataram yang angkara murka? Mari kuantar engkau menghadap Sang Adipati, Nimas, aku tidak sudi berisan dengan kamu. Aku ingin bertemu Sarwatama. Ratna Manohara membentak. Satya berata tetap tersenyum walaupun hatinya mendongkol. Nimas, setelah engkau berani muncul di sini, mau atau tidak mau, dengan sukarela atau paksaan, engkau harus menghadap Sang Adipati. Marilah. Jangan lupa. Botan Manohara membentak. seolah-énkuk. Terima kasih.